Kira-kira mata gua merah gini nih gara-gara alergi virus udara nih kata itu Yang bawahnya udah lumayan putih Pake liquid fans ini bisa gak ya Apa kabar semua Balik lagi gak apa-apa ya agak garis sih gini ya Sebenernya udah lumayanan tuh Kalau dari jauh sih bawa putih Yang bawahnya udah lumayan Gue mau ngebahas ini Cara ngebersihin ini ada air 10-15 ml Gapapa kayak pake brand orang gak apa-apa ya Terus sikat giginya khusus Nah kemana-mana aku Stay tune my channel Peace Gimana pakaian gua hari ini Keren kan Ada yang mau bakmi Bami GM Ini salah satu t-shirt local brand Atau collapse yang punya ondarnya Gua kurang gak terlalu kenal ya Eh gak terlalu kenal Emang belum kenal gitu Gua beli di ODD Onokinda Mall 2 Dimanapun aja sih ODD retail di Sinai City Di GI Banyak Ini gua paling suka Collapse yang Bami GM ini Ini namanya dari Eglis Galaxy Yang lu udah tau Yang harga t-shirtnya mahal banget Lumayan Gua janji mau Cara Apa Cara mengasih tutorial Membersihkan sepatu ya Cara membersihkan sepatunya belum ada Dari cuma ada baru liquidnya aja Gimana nih Para Para pencinta wanita Pencinta seks Pencinta Lawan jenis Jangan sesama jenis ya Kalau sesama jenis Ya itu hak lo Hak lo aja Di channel gua ini Kita membahas Masalah hobi kita Gimana cara ngebersihin sepatu Jangan aneh ya Mata gua kayak gini Mata gua memang dikasih softlane Dari Dari maha kuasa Dikasih manja dikit Oke Oke Oh jangan kesering mau pake oke Jadi kayak agak annoying gitu Pake oke terus bahasa gua oke Oke lah Nah Ini liquidnya ini sebenernya ada Fence Water Silt Ini Fence Stain Silt With Water Ini apa kegunaannya Dan keduanya lagi Ini science nya tetep ya Dari 1966 Kita nanti Kita bedah Dari plastiknya Ini masih segel resmi Nah ini dia Keliatan kan Masih sobekannya tuh Masih rapi belum Gua sobek sama sekali Dan isinya nih Ada brush sikat ya Sebetulnya brush nya sikat Ini bisa buat di upper Atau di bawahnya Di rubber nya Dan ini ada pewangi nya mungkin juga Dan juga ada buat busanya Ini pake air lagi apa enggak nih Nah ini gua ada Antara 15 ml 20 ml lah ya Ya Sekitar segitu Gimana caranya Ini sikatnya sikat Gua beli awal-awal nih Udah-udah begini udah jelek nih Nah itu Ini air anget Kalo lo mau tau nih Air anget Bukan air keran yang masih ada Ada apa Toxin-toxin dari Bawa tanah kan bahaya Atau apalagi dari Tower Si Pump nya itu bahaya Nah ini dia Gua pake air anget Aqua Galon Ya gitu ya Lu tipis-tipis aja Angetnya jangan terlalu panas Anget-anget kuku Nah itu dia Itu yang bikin bagus Gimana? Ntar lu Gua ambil sepatunya dulu Oke Ya ini dia Ini dari Fold Yang Oled dengan PSSL Sebenernya ga terlalu kenal banget nih brandnya Cuma saya ngeluarin ini ya Nanggung gitu menurut gua Tapi gua suka disini Install nya Leder semua sih Nah Leder semua install nya Dan bisa dilepas kayak Pro Ini dari desainnya Ultrakast nih Handmatnya rapi banget ya Handmatnya tuh Nah Gitu aja deh Nah ini kan masih sedikit kotor Sedikit kotor Karena gua kalo mau pake sepatu tuh Memang ga pernah Apa ya ga pernah Jorok Gitu Pake sepatu dari luar Langsung besokannya Atau kalo hari itu ga capek Gua langsung bersihin Nah ini agak kotor ya Gengs Guys Kotornya tipis sih Ga terlalu kotornya Kalo pake gua ga terlalu jorok Kayak di Asalan baru 3 hari seminggu Sebulan gitu Baru dicuci gitu Engga Nah ini Liat kan Masih apik Tuh Mungkin lu kalo mau tukeran Koleksi sama gua Atau mau lu Cocok Bayarin aja sepatu tuh Gua ga jualan ya Cuma koleksi aja Yang kirinya Ini kirinya Tuh Yang kirinya Kotor-kotor sama Oke kita lanjut aja langsung Gimana caranya Tapi kita yang pertama Kita buka dulu ininya Nih Nih Masih ke resmi ya Ini dari Navia Retailer Importernya Ya kalo dari official fansnya Jelas ini dari by US Bukan Cina Bukan Vietnam Bukan Tiongkok Right Kita buka Bismillahirrahmanprohim Biasa aja sih Oh Kita ga mesti buka gitunya tadi cuy Oh Oke Alright Nah Disini ada Pertama kita ada Alkitab dulu nih Biasanya kalo kita unboxing jam Atau Sepatu Sepatu sih ga ada unboxing Cuma ini kalo dari Apa masalah Perliquitan Ini ada nih 1966 1966 Fans of the War Paul Von Doeren Sama Van Doeren Siapa lagi Steve Van Doeren KKD ya Paul Van Doeren sama Steve Van Doeren tuh Ingat itu Saudara kandung Turun temurunnya Membuat fans sampe sekarang tuh Masih meraja lelam Masih merajai Ya Dengan logo fansnya tuh Ini bukan green Bukan green Ini nih Virtual nih Asli nih Asli 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 nih Asli nih Asli nih Asli nih Efek Bukan asli Fans Water Stensil Skoma DT Jeno Fans Reverse Nair Oh reverse Nair Ini ada Tadi ini ya Weather Stensil Ya Kayaknya ini Coba kita lihat Direksionnya Sek Wheel Before Use Sebelum memakai Dikocok dulu Ya kan Baru Digunakan Nah ini sebenernya Ini buat anti Kalau memang lu Orang yang sering ke outdoor banget gitu Terus Lagi musim hujan Pakein dulu deh Fans gua Misalnya Misalnya udah dicuci Enam Misalnya Ya seginilah M Sensinya Disini Upstart U blossom Dan Sebelah kanannya Ternyata jadi oke lagi kan aku sejenis sering oke, emang kan udah biasa lu pake yang oke ya fans world, ini apa nih, fans warming cleaner, nah ini fans world cleaner sama ini jangan samain ya kalau ini after lu ngebersin sepatu ya, nah ini baru, ini before, before cleansus lu pake ini fans warming cleaner ya, liatan gak, liatan gak, liatan gak, liat tiba-tiba di blogger gitu gue ya, si, nah ini ada science nah ini pembuatan aja di 1966, gak apa-apa, ini agak rame udah mulai PSBB di Longgari jauh barat ya, Furi Depok, gak apa-apa, bocor-bocor dikit alami aja, karena gue tanpa setting-setting my vlog atau my channel direction, mata gue agak blur dikit ya, karena bukan blur karena rusak, udah umur bukan karena lagi randang mata gue ini apa nih, oh, wet brush apply a small amount to brush and clean entire shoe, oke, jadi ini penggambungannya Luka Wini, ya, dengan si brush ini, nah kita lihat dulu nih, harus memakai air lagi atau enggak, oke, kita lihat lagi kitaCrins shoe with water qne water after cleaning stuff and inside of shoe with a dry towel or paper towel ooh, microfiber itu dia, microfiber microfiber itu lap yang berginya, bergurung bener-benerób, bener-bener lupa within dia kurang lebih kayak gini ya kurang lebih kayak gini nah gitulah gue lupa gak ada yang baru oh iya iya jadi kita ini memakainya kata tuh do not allow shoes to dry in direct sunlight direct sunlight ya jangan lo menaruh sepatu sesudah membersihkan pakai liquid ini langsung dari matahari langsung bukan sunlight product nih maaf nih bukan gue bawa-bawa produk ya sunlight matahari cahaya matahari langsung atau langsung di bawahnya lagi pas panas-panasnya lo jemur disitu jangan itu bakal lo jadi kerupuk dan akan meletak disini dan lo bakal jadi kayak bule seada-ada nya lo udah bersih capek-capek lo jadinya gak jelas udah pakai ini mahal nih harganya berapa nih 400 thousand right mahal loh segini pas di Indonesia disanapun mungkin cuma 200 ribu kali cukainya aja kita disini gokil gue suka alkitabnya unik dan sini lo bisa baca kalau lo mau skip atau mau beli produknya langsung aja ke retail lo udah mal-mal udah buka belum sih belum kayaknya ya mal-mal Jakarta Selatan Jakarta tuh 15 16 sampai 17 lah baru-baru efektif new normal ini shit fuck nah ini bahasa-bahasa alkitab ada bahasa Turki ada bahasa Jerman ada bahasa apalagi nih sama sih ini inglesnya ini ada ininya ada macam-macamnya oke ada satu lagi kei lagi kan kei-kei jadi kei-kei 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 gila trending tuh kei-kei bodo amat oh ini gak bisa dikutup oh bisa fans water shield nanti kita coba nah ini fans reversioner ini sesudah lo pakai sepatu juga clean shoes baru lo semprotin di dalamnya baunya apa ya bentar kok baunya biasa aja fans reversioner footwear backpacks heads oh bisa dipakai kan ini tidak di sepatu aja di backpack sama snack bag ya ini 59 mili oh kita cek dulu ya ini 59 mili ini 59 mili segini ya ini sama 59 mili dan ini sama kayaknya juga oke sama juga 59 mili jadi ini reversioner refresher bukan reverser ya iya ya reverser ini buat spray gunnerus inside shoes of favorite or favorite accessories after every use nah itu dia jadi lo mau lo gunain disemprot atau enggak kita coba kui 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 pakai ini ya menurut lo gimana ini lucu ya berasnya gue berbentuk sepatu wafel gini tapi ini lumayan halus tapi kalau menurut gue pakai kesini masih sayang sayang gak sih pakai yang gini kita pakai yang ini aja kita coba bismillahirmanirrohim kita sediakan dulu handuk-handuk kotor ini nah ini dia buat yang tidak biar nyiprat-nyiprat di my lantai my floor to the floor to the floor di channel ini gue pengen lo merasakan kebawa apa yang hobi sepatu lo tuh jangan cuma sembarang nginjek tai nginjek apa namanya kotoran apapun di mobil terus seminggu dua minggu perlu bersih lo virus jangan terus lo taruh di rak lagi sepatu itu virus karena apalagi lo masuk ke rumah ya kalau di luar gak apa-apa tapi kalau sepatu kesayangan lo langsung masuk kamar kalau virus juga bahaya kita lihat kita lihat fuming fans fuming cleaner oke kocok dulu gak sih wait wait brush oke fans looking like new ideal for cleaning oh do not use water katanya jangan tuh oh kalau kalau sweat dan new bug nih gue jelasin lagi ya bahan sweat ini kan kalau kita kan bahannya kanvas ya kalau bahas sweat and new bug jangan dicampurkan dengan air jangan dicampurkan dengan air kalau gue kan aman gak nyikat upper karena warna gue juga belum dua tahun tiga tahun dan gak terkena flek kecuali terkena kotoran tanah atau kopi gitu minuman lah lengket nah ini jangan lo sikat sebelum dua tahun tiga tahun nah itu tips dari gue juga ya banyak sih dari-dari pemain-pemain sepatu sus clean gitu apalagi dari Cipeng gitu kan pernah ngajar kalau sepatu belum tiga tahun dua tahun jangan lo hajar dulu kecuali udah kena kotoran ini bakal luntur kalau lo gak pinter ya kemudian lo langsung bawa aja ke yang jagonya gitu kalau gue sih basic cuma pribadi ini cuma midsole gitu kotor waffle jagoan gue pasti oh gitu jadi sweat new bug tuh gak boleh kena ini kalau smooth leather smooth leather tuh kayak 50-50 tapi ada kulitnya tapi gak terlalu kulit tapi ada apa namanya kayak kulit sapi kulit pigskin ini kan pigskin pigskin yang kelema karena kol agak mahal tuh gitu ada sapinya juga campuran jadi smooth leather kayaknya boleh pakai air deh kayaknya ya smoothly footwear with brush sama tuh kalau sneaker athletic footwear kalau athletic footwear tuh sepatu-sepatu randing gitu ini bisa pakai brush atasnya jadi searah ya nyikatnya oke gak usah banyak bacot lagi banyak memulut kita langsung aja directionnya canvas nih with brush apply a small oke do not allow to dry oh enggak tetap dia boleh pakai air kayaknya pakai air tuh shoes with water after cleaning after cleaning berarti kita sekat dulu kita sekat dulu ini ya kita sempat masih nomorin ini ya fence cleaner komentar jadi searah nih nikapnya searah ini bukan gua jualan nih ini searah nih ini juga ngambang ya kayak lo sakit hati sama cewek lo gitu anjir sepatu gue kena inap lo membersihnya gini-gini gini-gini soft bener gak bakal bersih apa enggak baunya nice standar lah standar standar orang lokal kita kita udah bisa buat sebenernya gua suka sama produk-produk lokal kita tuh yang udah jago-jagohan banget tuh jargon-jargonnya ada produk jago ada temen akrab enggak cuma kenal aja di acara-acara iklan sneakers gitu kayak Andros gue sebutnya ya orang-orangnya Andros jadi ini gak usah pake air lagi tuh gak usah pake air lagi guys tuh langsung oke keliatan sih kalo gue ngambangin ini keliatan sebenernya harus pake masker ya ini udah running berbuah 16 menit cepet sekali gak apa-apa penting lo tau ngebersihinnya nah sisi cutnya kalo yang biasa lo banyak lo cari di stockpack juga banyak nih jual-jual begini jadi muter kayak nge-swing gitu John gitu John coba ya kita lap dulu sorry nih towel gue udah ini Andros nih tuh ini dari anduknya towelnya Andros udah segini nih udah 3 tahun lebih gue pake bersih cuus eh cuus cuy bersih loh men serius obatnya nih gak asalan cuy jadi lo pake towel ini ya jadi bisa lo lo hajar lagi bersihinnya diteken lagi kalo misalnya ada yang nge-bundle nih jangan dengan dari si brush nih misalnya lo ada noda yang agak nge-bundle di midsole atau di rubber lo ini dihajar terus gitu bikin tipis jangan mendingan lo pake ini after clean lo hajar ini kan masih ada sesat-sesat sabunnya nah gini nih misalnya kalo ini kan udah rubber mati bukan rubber mati udah rubber tenas scratch ini udah beda wanginya Paul Von Doren banget sama Steve Van Doren thank you fans of the world official by US thank you I like this your product suka banget sama product kalo lo masuk gak bisa bahas Indonesia nanti gue kasih apa namanya apa namanya apa ya subtitle-nya kali ya gak perlu ya gak perlu lebay lo masih bisa lo hajar lagi lo bersihin nah ini khususnya ini buat lo nyeka ya bahasanya kita ya bahasa orang-orang kotanya kita ya orang-orang anak muda sekarang anak dulu juga gitu nyeka nyeka sepatu lo bersihin sepatu lo ya kan biar nape ya lo bisa bersihin nih gitu gini lagi tapi lo geprek dulu nih bukan ayam doang yang geprek di jebret-jebret dulu di towelnya biar gak terbas lo gini lagi bersihkan tuh tapi keliatan loh kotor bukan kotor gue sengaja kotor udah dua minggu tuh eh dua minggu udah seminggu gue gak bersihin pas gue manasin mobil PSBB begini kan ya sayang mobil gak dipake juga jadi gue manasin pake sepatu nah itu jadilah sepatu lo apik dan rapi gitu jadi apapun sepatu lo ini ya produk apapun yang lo suka mau produk lokal atau gue nyobain aja nih dari fansnya langsung gue dikirimin dan gue langsung suka nah ini fresner perlu apa enggak nah kalau gue after clean ini karena kan gue gak ada yang kotor disini ini gak usah perlu disemprot tercuali gue pake dan ah iklimnya gak bagus nih misalnya atau takut kena debu nah itu gak masalah gitu ini gak apa-apa nih buat ini nah ini beras-beras kayak gini kalau yang buat debu-debu aja gak apa-apa ya tapi ini jangan terlalu basah ini gak masalah kecuali masih ada busanya bahaya jadi bikin belel bersih kan tadaaa jeng jeng nanti gue kasih efek-efek apa gitu satunya lagi kita biar penasaran ini sebelah kanannya tadi kiri di kanan ini kotor kadang saat ini gue pake kamera handphone-nya kamera siapa? OPPO nanti dari OPPO Reno2 jadi kameranya clean banget mukanya fresh ini gak pake efek-efek langsung bayi kameranya dari OPPO gue gak iklan cuma gue suka banget pake handphone ini gak pake kamera-kamera digital bro belum belum ada uangnya nanti ya di vlogger tuh atau youtuber berawal-awal santai aja gak usah terlalu gemba-gebrung bukan gembrung jangan terlalu head on dulu boys awal-awalnya santai aja relax setuju gak sama gitu sama omongan gue gitu setuju dong ini harusnya biar kayak gitu gue suka nih pomnya dikit nah harus sesuai dengan moncongnya ujung-ujung setelah lo pake ini harus lo tutup lagi ya kocok juga boleh sih keperluannya aja nih tuh kalau yang agak membandel banyakin aja dikit karena ini agak lumayan kotor tuh ya yang dia tutup lagi ini disikat disikat searah kalau searah bisa begini bisa begini kalau segini tapi swing ya agak diputer terus di bagian yang kotor itu dihantemnya agak lama dikit tapi tetap mengambang jangan full power bagian ujungnya moncongnya ini semangat aja jadi lo bisa tau harga sepatu lo ini ya kan mau mewah berapa juta belas juta berapa ratus ribu dibawah sejuta tetap aja lo makainya nyaman kalau sepatu bersih sepatu lo mahal lebih kotor lo cek sepatu-sepatu artis yang bersih yang bener-bener abis pake langsung cuci gak ada iris kuping gue pasti nyuruh nyuruh asistennya nih dong dia gak berani nyucit sendiri kalau lo hobi kolektor kayak gue nih kolektor ujung-ujungnya dari hobi jadi kolektor ngebersihin sendiri nyaman cuy nikmatin aja nikmatin jadi lo ngeluarin ngeluarin hobi lo ya kan sepatu lo segambreng kotor ada 5 biji 10 biji lo nyaman enjoy bersihinnya wah gila jadi lo punya kayak soul 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 jiwa udah nih ya menurut kita udah kita bolak-balik bolak-balik badan gue udah lumayan keringetan nih badan gue bukan studio-studio pake AC gue disini biasanya studionya kita lap ya kita lap nih lapnya juga sebenernya harusnya bersih ya ini jangan yang buat kayak gini ini gak contoh banget sih sorry belum gue cuci selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke gitu aja dari pertutorialan pembersihan sepatu masalah fans dan liquid-liquid kece ini dari fans of the world gue suka banget jadi kita ngebersihinnya jadi apa ya jadi tau caranya dan cara ngargain lo sepatunya segala macem dan apa namanya apa aja sih yang di kasih nah di belakang ini produknya udah ada lo bisa beli di fans store langsung atau di official fans US bisa lo nyari nah ini jadi hasilnya bersih darah lucu kan kayak fansnya langsung kreatifnya jadi lo seharga manapun sepatu lo 1 juta 5 juta 3 juta ya kan di bawah 1 juta 800 ribu 800 ribu beli sepatu buat injek tuh udah lumayan susah ya buat orang-orang kita yang nabungnya gak kempat kempot 9 kemis gitu ya tapi lo tetep hargain uang lo jadi sepatu lo tetep high catching jadi lo bisa bisa lihat cara gue koleksi sepatu bukan cuma masalah harganya dan riaknya gitu gue juga bukan riak tapi gue ngasih motivasi juga buat anak-anak sepatu ini bener terjaga kayak gini kecuali beda orangnya cuek bebek kotor bodo amat itu rock'n'roll itu beda-beda lagi oke gitu aja dari channel gue jangan lupa ya kalau yang suka like kalau yang gak dislike boleh kalau lo mau cara lagi biar gue berkreasi lagi jangan lupa komen di bawah jangan lupa subscribe pokoknya kanan-kiri 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 pokoknya jangan lupa subscribe dan komen dan boleh share video ini oke bye dari video Snipsnet Frick Sampai jumpa Sampai jumpa